Kebakaran melanda belasan rumah di pemukiman padat penduduk di Jalan Galur Selatan, Johar Baru, Jakarta, Senin Malam. Api yang diduga akibat kebocoran tabung gas LPG 3 kg menyambar sangat cepat, hingga warga tak bisa mengevakuasi barang berharga. Api membakar sejumlah rumah warga di pemukiman padat penduduk Jalan Galur Selatan, Johar Baru, Jakarta, Pusat, Senin Malam. Banyaknya material bangunan semi-permanen yang mudah terbakar, membuat api dengan cepat membesar hingga sulit dipadamkan. Warga bersama petugas berusaha memadamkan api. Api baru bisa dipadamkan satu jam kemudian. Sejumlah warga berusaha menyelamatkan diri karena takut terjebak di dalam rumah. Menurut saksi mata, api berasal dari salah satu dapur rumah warga yang kemudian merembet ke rumah lain. Api muncul diduga karena kebocoran gas, karena warga mendengar ledakan saat kebakaran. Anakku lagi mau beli makan, ceritanya ya kan, terus mama ada api gitu. Terus kata dia, mama keluar, mama keluar gitu kata dia. Di mana? Di jembatan, kata anakku yang ini kan. Nah habis itu kata dia, katanya lagi masak mie, ya masak mie, katanya anakku terus meledak gitu. Entah apa itu kita juga lagi di dalam. Terus juga ada orang yang kebakar gitu, dia langsung terjun ke itu. Api berhasil dipadamkan setengah jam kemudian. Tidak ada laporan korban jiwa akibat peristiwa ini. Dari Jakarta, Ranisan Jaya, Ainyus, melaporkan.